Shalom saudara-saudara berjumpa kembali bersama dengan kita di channel TV kabar baik Apa kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja Saudara, kita mendengar berita yang sangat menghiburkan Dipiralkan dalam beberapa minggu ini ya saudara-saudara Tentang Hamas dan juga Israel Dan juga kita melihat bahwa begitu banyak orang Ya khususnya dari RT-006 Yang mencoba untuk menolong dan membantu Hamas ini Dan di video ini, sang ustaz akan mengajukan suatu pertanyaan Jangan kita asal menolong saja Kita menerima berkat dari Allah Tapi kita berikan kepada siapa kita berikan Kita harus tahu dulu siapa itu Hamas Oleh sebab itu saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini Kita sebenarnya berbiasa Kita harus lakukan Kerebasan 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 Mencanaan perbiasaan Dan juga Dan hasilannya Dia ditampau bagi selasihnya Dan juga Dan juga Berhati Kerebasan Dan juga Mohon maaf Bapak Ibu Jangan terlalu semangat masalah Palestine Jangan kebablasan Ini ada cerita yang kita banyak gak tahu Kejadiannya di Masjidil Aqsa Tapi kemudian yang yang terang Hamas dengan Israel Itu dua hal yang berbeda Ya Hamas Tahu gak Hamas siapa Gak tahu kan Kita tahu juga Palestine, Palestine, Palestine Ini kabar agak pahit Saya kasih tahu Karena kita kadang-kadang Donasi kita gak tahu Donasi ke siapa Saya suka Bapak Ibu Hobi donasi Tapi pastikan donasinya ke siapa Karena saya pernah masuk ke Israel Itu kita langsung tujuh kali diperiksa Gak bisa bawa barang-barang Maka pastikan kalau kita donasi Ke lembaga yang diakui oleh pemerintah Dan lewat jalur pemerintah Hanya itu satu-satunya jalur Jadi tolong pengurus masjid Jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini Kemudian salah Salah jalur Dan itu sudah terjadi Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia Salah satu tokoh dakwah Itu ngirim dana ke Bukan Palestine, Israel Surya Yang nerima siapa? Kelompok teroris Terkenal Itu karena beliau mungkin tidak tahu Enggak ditangkap Kalau beliau sadar dan tahu Itu bisa diperkarakan masalah terorisme Saya yakin mungkin beliau Tidak tahu kali Mau bantu-bantu aja Tapi yang nerima Kelompok teroris Yang kita berurus-urus Jadi di Surya itu Pertengkaran itu lebih dari Sepuluh kelompok bersenjata Nah, sampingnya Palestine Ada satu kompleks Satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarroh Itu nama kampung Kampung Atua Jarroh Gitu-gitu lah ya, namunya Itu tanah Tanah konflik Ya seharusnya Ya orang Palestine Nganggap Itu milik Palestine Orang Israel Nganggap sudah beli Tapi suratnya gak tahu Ini masih simpang siur Maka diusirlah Kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita dari Kampung Sheikh Jarroh itu Dekat dari Masjid Al-Aqsa Itu Masjid Al-Aqsa Depannya yang jaga Orang Israel Pintunya Jadi Palestine itu gak ada Dalam peta mereka Maka ada kelompok Di Palestine Yang kemudian Membalas sikap Israel itu Dengan cara yang sama Menghapus peta Israel Dari Dari kampus mereka Kelompok ini disebut dengan Hamas Hamas itu bukan di Di Yerusalem itu Tapi di daerah Gaza Ya Hamas itu dulu Sempat berpelmik dengan Presiden yang lama Pernah Menteri Presiden ibutnya Yasser Arafat Presiden ya Ingat dulu ibu Yasser Arafat Yasser Arafat ini Ingin mencari titik temu Yang menguntungkan Bagi masyarakat Palestine Dan menurut beliau Setelah Lama berjibaku Dalam hal ini Jalurnya cuma Damai Tapi Hamas menolak Karena bagi Hamas Siapapun yang berdamai Dengan Israel Berarti diantek Israel Nah ini logikanya Sudah gak nyambung Jadi kita pro Simpatik dengan masyarakat Palestine bukan berarti Kita pro dengan Sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas Hamas kemudian Sampai hari ini Menganggap Siapapun Muslim Palestine Yang ingin Damai dengan Israel Itu antek Israel Dan boleh dibunuh Nah itu masalahnya Pahit gak kalau udah Takutoh Kalau udah mengerti begini Kita jadi bingung mau donasi Udah pernah ke Palestine Udah pernah ke Palestine Pak Ya Bencana Udah gak bisa Pak Udah gak bisa Nunggu Nunggu perang akhir zaman dulu kali Kita Haji Umroh juga belum tahu bisa lagi Udah begini masanya Udah gak tahu lagi Dan emang sudah sunnatullah Hanya sekali berhasil Masa Salahuddin Al-Ayubi Itu Al-Quds berhasil diselamatkan Tapi setelah itu sudah takdir Allah Bahwa Al-Quds Hanya Akan disebebaskan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi Hanya Imam akhir zaman Dan yang paling mengejutkan apa Bahwa Di Israel sendiri Itu ada tiga kelompok Yang berbeda Yang orang Yahudinya ya Bukan Muslim Ada kelompok namanya Al-Yahud Al-Usuli Yahudi Kolot gitu Yahudi Kolot itu jenggotnya tiga kali lipat Uya Baba Baba Sama sih Masya Allah Ngalah-ngalahin jenggot Jemaat Tabligh dan Salafi Gak ada apa-apa aja jenggot mereka Nah itulah kira-kira gambaran Kalau Nabi Harun Waktu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa Jadi jenggotnya mirip kayak Nabi Harun dulu Panjang jenggotnya Di kelompok gak boleh pakai handphone Gak boleh ada TV Kolot ya Disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli Yahudi asli Yahudi usul ortodok Mereka anti dengan perperangan Yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang mau kita sebut Dengan Hamas Jadi mereka anti dua-dua itu Kelompok kedua Kelompok nasionalis Syabi Al-Watani Masyarakat biasa Masyarakat sipil Itu Yahudi itu dia bingung dengan pertengkaran itu Mereka juga pengen damai Dan kita lihat mereka demo setiap hari Setiap minggu Dua kelompok pertama dan kedua Tapi yang paling bahaya kelompok yang ketiga Zionis Inilah yang disebut bahasa Arabnya Sahyuniyah Sahyuniyah Inilah yang menguasai di Yerusalem Mereka yang bunuh saudara kita di sana Ini bahayanya yang Israel ini Pak yang bagian sahyuniyah Zionism Zionis itu sudah pemahaman Dia ambil agama sebagai alat pembenaran pemahamannya Tanah Al-Quds Tanah mereka dan itu harus diambil dengan cara apapun Tapi dari berita-berita Bapak Ibu bisa mendengarkan berita bahasa Arab kan Jadi kalau mau yang asli dengarkan Ada lima channel berbahasa Arab minimal Ada Gal Jazeera, Arabia, macam-macam Itu beritanya pun kejadiannya sama Tapi dibahasakan beda Ada istilahnya Perang Palestine Israel Ada perang orang Islam Israel Beda gak? Ada perang Hamas Israel Beda-beda tuh berita aja Ya Jadi tolong pastikan ketika donasi Donasinya ke Lembaga yang lewat jalur pemerintah Hanya itu Kalau gak bisa masuk Yang berhubungan dan tanyangmu yang mana? Itu Zionis Pak Zionis 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 Yang ketiga Pak Karena dialah yang Yang mau perang-perang itu Tahun 2016 Saya pernah berdakwah di salah satu negara Eropa Saat itu di KBRI hadir Menteri Luar Negeri yang sekarang Kan dia nih Yang kedua ya Ya Bu Retno Ternyata lagi ada konferensi pertemuan orang-orang di Eropa Untuk menyelesaikan persoalan Palestine Apa kabar baiknya? Banyak negara di Eropa perlu dengan Palestine Cuma negara-negara yang lain yang juga besar Itu tidak perlu dengan Palestine Perlu dengan Israel Apa kata beliau? Ya orang-orang Palestine sendiri Itu juga Dengan orang Israel Beberapa mereka sudah capek dengan perang Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang Itu masalah Kejadian Syekh Jarwal Tapi yang itu jadi kesempatan oleh Oleh Hamas Nah Hamas itu kalau bahasa presiden yang lama Gus Dur Itu berkhianat kepada Israel Arafat Dia ajak untuk berunding mereka gak mau Maka sampai hari ini Ini kabar pahit yang saya mau ceritakan Ya mungkin teman-teman aktivis pada kaget juga Mungkin gak sepakat gak masalah Tapi itu kabar valid yang saya dapatkan Hamas itu alirannya ke ikhal muslimin tapi yang keras Yang berkompok yang bersenjata Yang mana dulu ikhal muslim ini asli Yaitu Syekh Hasan al-Bana tidak memperkenankan itu Mereka menganggap siapapun yang berbeda dengan pemahaman mereka itu Yaitu Antek Israel Jadi bagi dia Yasser Arafat Antek Israel Sepakat gak Bapak Ibu Jadi mereka kasih judul Yasser Arafat Al-Khaib Pankhianat Begitu cara berpikir Nah itulah dia saudara-saudara video cuplikan baru saja kita menyimak video cuplikan tadi Ya baru-baru ini saudara kita begitu banyak Melihat orang-orang yang berusaha untuk membantu Hamas ini Bahkan ada kata yang menjual tanah Yang menjual ladang, menjual mobil, kereta Hanya untuk pergi ke sana untuk membantu Hamas Mereka tidak tahu saudara Bahwa Hamas itu adalah kelompok teroris Yang mau menghancurkan bangsa Israel Dan menjadikan bangsa itu menjadi negara Islam Yang menjadi pertanyaan kepada kita semua Apakah kita mau menghabiskan harta kita hanya untuk itu Hal kesiasaan itu Masih banyak orang-orang yang perlu kita tolong Masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu Saya percaya kalau kita menolong orang-orang yang perlu kita tolong Maka pahala kita besar di surga Ya tapi kalau kita menolong kelompok-kelompok seperti itu Yang radikal Yang membawakan kekacauan bagi masyarakat Itu tidak ada berkatnya bagi kita Malah itu akan menjadi kutub dalam kehidupan kita Karena itu kita sebagai rakyat Indonesia Marilah kita bijak Marilah kita cerdas Kasihan istri anak-anak Kasihan mereka Kita tinggalkan hanya untuk itu Ya seperti yang katakan ustaz tadi Kalian harus tahu siapa itu Hamas Ya Jangan kalian hanya tahu tentang Palestine Ya Ya gak apa-apa kalau Palestine saudara tolong Tapi kalau yang namanya Tentang ini Ini tidak bisa ditoleransi saudara-saudara Ya bahwa kita sudah melihat Mereka membantai anak-anak Israel begitu banyak Bahkan bayi-bayi mereka pun Apakah itu yang perlu kita tolong Apakah perbuatannya perlu kita dukung Itu salah saudara ya Kiranya lewat video cuplikat ini saudara Kita sebagai rakyat kita bisa melihat Dan menjadi orang-orang yang cerdas Tuhan berkati kita ke semua Shalom